Maka dari itu Sinteyong punya metode tersendiri untuk menggembeleng fisik para pemain tim Nas Indonesia Dan latihan fisik ala Sinteyong cenderung keras dan melelahkan Assalamualaikum dan salam persaudaraan Oke guys, terkait dengan sepak bola lagi ya Saya ingin berbicara terkait dengan perkembangan tim Nas Indonesia melalui kepelatihan Sinteyong ini sebenarnya Apa yang telah dilakukan Sinteyong selama berada di Indonesia? Lebih kurang 3 ke 4 tahun itu telah banyak membuat, membuahkan hasil ya Ini kita dapat lihat daripada segi perkembangan sepak bola Indonesia sendiri Daripada kelompok umur U17, U20, U23 dan juga senior Jadi Indonesia kini tengah dalam proses ya Untuk membaiki mana-mana yang kurang sebenarnya Dan dalam tugas ini begitu banyak cobaan yang telah ditempuhi oleh Sinteyong sebenarnya Untuk membina tim Nas Indonesia ini dari level step by step ya Dan seharusnya kita harus menyokong terus, mendukung terus Sinteyong Untuk memberi peluang kepada dia membina pemain-pemain bibit muda Yang daripada segi disiplinnya, daripada segi teknikalnya, dari segi kualitas individunya Itu semua akan dipupuk dan di bakat-bakat itu dijilap dari semasa ke semasa Melalui latihan-latihan yang diterapkan oleh Sinteyong ini sebenarnya Jadi perlahan-lahan itu, tapi pasti Sinteyong sebenarnya telah membuat tim Nas Indonesia ini Dilihat sangat berjaya ya, daripada segi sudut di Asia Tenggara ini Nah, cuma labelnya sekarang ini, kalau di global, di Asia Menentang tim-tim yang besar itu, memang juga agak standing Tetapi, tidak boleh menjadi ukuran, kekalahan kepada era 51 itu Menghukum Indonesia itu gagal, sebenarnya tidak Indonesia sebenarnya masih dalam berproses ya Masih dalam berproses Dan ketika menentang Argentina pun, itu masih bisa walaupun kalah, tetapi dengan 2-0 Dan menentang tim yang juga label tinggi, seperti Kurasawo, dua kali menang main di Indonesia Menentang Kuwait, main di Kuwait, menang 2-1 Dan dengan kekalahan kepada Irak ini, kita tidak boleh menghukum secara keseluruhannya Bahwa Sinteyong gagal, Indonesia gagal Sebenarnya, kualitas permainan yang ditunjukkan oleh Indonesia itu sudah kelihatan Cuma, makin proses-proses itu akan berlaku setiap tahap Dan pemain-pemain juga sudah mencuba yang terbaik Cuma daripada segi situasi dan keadaan ketika menentang Irak Di hadapan 65 ribu penyokong Irak mungkin, satu perlu diterapkan lagi mental ya Mental itu perlu dikuatkan lagi Emosi perlu dikuatkan lagi Dan dari segi menyerap permainan pantas Irak itu Perlu dikuatkan lagi Sebenarnya pelatih Sinteyong ini sudah bagus Tetapi jumlah aplikasi mental daripada pemain itu Mungkin tekanannya daripada penyokong Saya fikir begitu, tekanan dari penyokong yang banyak Di stadion Irak itu juga menyebabkan mental Pemain fisik, pemain juga agak berkurangan stamina-nya Keletihannya Tetapi itu tidak boleh dijadikan alasan dengan kegalaan itu Yang pentingnya perlu move on ke depan Menentang Filipinas selepas ini Oke, guys dalam video pada kali ini Saya ingin mereaksi satu video ya Yang mana nilai-nilai penting yang ditanamkan Sinteyong Kepada Timnas Indonesia Sehingga Timnas Indonesia bangkit Daripada kemunduran dalam sepak bola ini Oke, kita lihat video ini guys Daripada channel Starting Eleven ya Kepada yang baru ketemu channel ini Kalian boleh subscribe Tekan butang loncengnya sekali Like, share, dan komen juga Yuk, tanpa berbahasa wasi kita semak video ini Ratu Tisha Destria Saat masih menjabat sekjen PSSI Meminta kepada Federasi Sepak Bola Korea Selatan KFA untuk menghukumkan PSSI dengan Sinteyong Itu terjadi setelah gelaran Piala Dunia 2018 Dan Sinteyong belum lama diberhentikan Dari kursi kepelatihan Tegu Quarriors Tisha ingin menjajaki kemungkinan Sinteyong melatih Timnas Indonesia Puji Tuhan Akhirnya pertemuan antara PSSI dan Sinteyong terwujud Petinggi PSSI bertemu dengan Sinteyong di Malaysia Ketika Timnas Indonesia menghadapi Halimau Malaya Diajang kualifikasi Piala Dunia 2022 Pada 2019 silam Pertemuan itu membuahkan hasil Sinteyong sepakat menukangi Timnas Indonesia Per 28 Desember 2019 Sejak saat itu wajah sepak bola Indonesia berubah Berubah ha? Oh 2019 2020, 2021, 2021, 2023 Empat tahun ya Sinteyong Baru empat tahun ya Telah banyak perubahan sebenarnya Kejayaan Sinteyong ini guys Terlalu besar untuk Indonesia Untuk kebangkitan sepak bola Indonesia sebenarnya Cuman saja Sinteyong belum ada memegang apa-apa Piala ya Belum memenangi apa-apa kejuaraan Itu saja Tetapi daripada segi Taktikal Daripada segi disiplin pemain Daripada individual skill pemain itu Telah dibentuk oleh Sinteyong Sebaik mungkin Dan sehinggalah Indonesia Permainannya kalau dulu itu Tidak percaya pada diri Sekarang percaya pada diri Disiplin pun kuat Dan mereka mematuhi semua Taktikal Dan bergantung kepada situasi dan keadaan Permainan Yang pentingnya Indonesia semakin hari Semakin membaik Sebenarnya Perkembangan sepak bolanya itu Oke kita Mantan pemain Songnam Ilhua itu Tidak hanya meningkatkan ranking Timnas Indonesia Membawanya ke ajang berdeksi Seperti Piala Asia Tapi juga menanamkan Nilai-nilai penting Pada Timnas Indonesia Apa saja nilai-nilai tersebut Oke apa saja Kita lihat Pertama dan tentu saja yang paling utama Sinteyong menanamkan kedisiplinan Pada Timnas Indonesia Disiplin ya Pertama disiplin Pelati kelahiran Yong Dok itu Menekankan betul prinsip ini Sejak ia ditunjuk sebagai Pelatih Timnas Indonesia Code Sin Tak pernah bosan meminta Pemainnya disiplin Tidak hanya dalam latihan Tapi juga dalam banyak hal Kita tahu isu kedisiplinan Dalam tubuh Timnas Indonesia Masih belum menemui titik terang Dari pelatih ke pelatih Dari satu kompetisi Ke kompetisi lainnya Disiplin menjadi barang langka Di Timnas Indonesia Saat melati Timnas Indonesia Sinteyong tak berhenti Mengkritik kedisiplinan Para pemain Dalam sebuah wawancara Berbahasa Korea Myung Jagdu Dikutip pandit futbol Code Sin mengutarakan Keheranannya terhadap Kedisiplinan para pemain Tim Nasional Menurutnya Para pemain Timnas Indonesia Terlalu nyantai Jatah waktu buat latihan Pun banyak terpotong Karena para pemain Tidak bergegas Mereka Tidak kesulitan makan Karena iklimnya bagus Jadi orang Indonesia Cenderung santai Kalau kita Pasti sudah disuruh Cepat-cepat Mantan pemain Brisbane Roar Itu pernah kecewa Karena pemain terlambat Menghadiri latihan Di Gelora Bung Karno Jelang menghadapi Brunei pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu Prinsip Sinteyong ini Bisa dipahami Sebagai pelatih Kelas Piala Dunia Code Sin jelas Punya level Dan standar Yang tinggi Code Sin tak segan Mencoret pemain Yang tidak disiplin Rifat Marasa Beshi Pernah menjadi korbannya Ia dicoret Dari Timnas Indonesia Karena datang ke latihan Melebihi waktu Yang sudah ditentukan Wow Sampai begitu sekali guys Dia punya Disiplin itu kan Asal lambat Kemungkinan besar dicoret Itu barulah Disiplin pemain Yang perlu dijaga Jadi setiap pemain itu Dia akan rasa Tekanan dengan dirinya Untuk menghadiri latihan Nah dan disitulah Mereka bentuk Sebenarnya mental Disitulah Sinteyong Membentuk mental Nah ini lagi yang Dari segi makanan Sepertinya kurang diperhatikan Oleh pelatih-pelatih Timnas sebelumnya Tapi Code Sin Sungguh-sungguh Memperhatikan itu Baginya Semua personil Timnas Indonesia Harus memiliki Jadwal makan Yang teratur Sinteyong Jadwal makan Para pemain bertanggung jawab Pada segala makanan Atau minuman Yang masuk ke dalam perutnya Sederhananya Code Sin Tidak memperbolehkan Pemain jajan sembarangan Melalui Siniar Close the door Deddy Kobuse Sinteyong Mengatakan Tidak suka Pemain timnas Banyak makan gorengan Ia berusaha Untuk mengubah Kebiasaan itu Pola makan ini Diatur sedemikian rupa Oleh Sinteyong Ia bahkan Sampai Mendaftar Makanan apa saja Yang wajib Dikonsumsi oleh Para pemain Misalnya Sayuran Karbohidra Sayuran Protein Susu Roti Susu Roti Daging Dan ikan Daging Ikan Sampai-sampai Terlibat dalam Mengecek Takaran Porsi Makanan Para pemainnya Ini dilakukan Mengimbangi Program latihan Yang cenderung Berat Yang dilakukan Oleh tim Pelatih Saya melakukan ini Untuk mengingatkan Mendidik pemain Bahwa untuk Meningkatkan fisik Dibutuhkan Konsumsi Makanan Yang benar Dibutuhkan 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 Menerapkan Jadwal Makan Para pemainnya Yang dipukul 06.00 Pagi Untuk Sarapan 12 Siang Mereka Wajib Makan Siang Dan untuk Makan Malam Yang dilakukan Selepas Maghrib Atau Sekitar Pukul 18.00 Namun Jika intensitas Latihan Menyangkut Pemulihan Fisik Sintayong Akan Menambah Porsi Sarapan Menjadi Dua Kali Selain Menjaga Pulau Makan Dan Kedisiplinan Sintayong Juga Mengajarkan Sikap Adiluhung Ke Personel Timnas Indonesia Salah Satunya Soal Menghargai Orang Lain Sintayong Menekankan Ke Pemainnya Bahwa Mereka Harus Menghargai Orang Yang Lebih Tua Hal Itu Pernah Disampaikan Oleh Penggawa Timnas Indonesia U23 Hanis Sagara Sintayong Juga Mengajarkan Kesetia Pemainnya Untuk Selalu Menghargai Keputusan Wasit Jangan Mudah Terpancing Apabila Keputusan Yang Dikeluarkan Pengadil Merugikan Tim Dan Yang Paling Penting Sintayong Juga Mengajarkan Untuk Selalu Menghargai Lawan Entah Lawan Yang Levelnya Berada Di Atas Timnas Indonesia Maupun Yang Kualitas Jauh Di Bawah Tim Indonesia Kotsin Pernah Menunjukkan Respeknya Saat Menghadapi Brunei Darussalam Di Piala AFF 2022 Lalu Ia Tahu Bahwa Brunei Adalah Tim Lemah Tapi Bukan Berarti Saat Menghadapinya Tim Indonesia Tidak Perlu Menunjukkan Kekuatan Terbaik Sikap Respek Kelawan Itu Pada Akhirnya Ditunjukkan Pula Oleh Anak Kasuhnya Saat Menghadapi Brunei Lagi Dikualifikasi Piala Dunia 2026 Putaran Pertama Tempo Hari Meski Sudah Menang 6-0 Di GBK Rizky Rido Dan Kolega Tetap Bermain Maksimal Dan Waspada Saat Bertandang Ke Hasan Al Bolkiah Dengan Tetap Bermain Motot Tim Indonesia Menang Lagi Lewat Skor Yang Sama Seperti D-Lag Pertama Selain Kedisiplinan Sintayong Juga Mengkritik Mentalitas Para Pemain Tim Indonesia Harus Diakui Mentalitas Penggawat Timnas Indonesia Memang Tak Layak Disebut Mental Baja Dikutip Kompas Sintayong Mengatakan Penggawat Timnas Indonesia Bahkan Tidak Berani Untuk Duel Sudah Loyo Sebelum Bertanding Hal Ini Membuat Para Pemain Timnas Indonesia Yang Cenderung Berpostur Pendek Makin Kerdil Di Hadapan Lawan Nah Sintayong Tak Mau Seperti Itu Para Pemain Timnas Indonesia Bagi Coach Sin Wajib Punya Mental Bangguh Dibutuhkan Maka Dari Itu Sintayong Punya Metode Tersendiri Untuk Menggembeleng Fisik Para Pemain Timnas Indonesia Dan Latihan Fisik Alas Sintayong Cenderung Keras Dan Melelahkan Coach Sin Melakukannya Agar Para Pemain Bermain Lebih Agresif Lebih Keras Di Atas Lapangan Tidak Banyak Juga Yang Sintayong Buat Dari Segi Disiplin Masa Makanan Kemudian Mental Itu Juga Patutlah Indonesia Ini Cepat Dia Punya Perkembangan Dalam Tiga Tahun Semua Tiga Ini Diurus Dengan Baik Patut Indonesia Itu Bangkit Dengan Cepat Tidak Mudah Jatuh Saat Body Chart Tak Mudah Menggelepar Saat Di Tackle Serta Berani Berduel Di Darat Maupun Di Udara Namun Sintayong Menekankan Bahwa Bukan Berarti Pemain Harus Bermain Kasar Apalagi Sampai Mencederai Lawan Karena Keras Dan Kasar Itu Distinktif Bukan Hanya Dari Segi Bahasa Tapi Juga Prakteknya Sintayong Berkali-kali Menekankan Bahwa Bakat Saja Tidak Cukup Ia Tidak Menampik Bahwa Para Pemain Indonesia Memiliki Bakat Yang Bagus Tapi Tidak Banyak Dari Mereka Yang Memiliki Pemahaman Taktik Yang Lumayan Kebanyakan Bahkan Tak Punya Pemahaman Taktik Sama Sekali Itulah Yang Coba Dilakukan Sintayong Malahan Ia Juga Sampai Sampai Mengajari Lagi Para Pemain Timnas Indonesia Perkara-perkara Teknis Misalnya Dalam Mengumpan Dan Menendang Lulusan Youngnam University Sabar Memberikan Pemahaman Taktik Kepada Para Pemain Di Tangan Sintayong Para Pemain Timnas Indonesia Tidak Asal Bermain Bola Saja Tidak Yang Penting Menang Tapi Juga Harus Mengikuti Taktik Dan Mengamini Arahan Sang Pelatih Tak Ayal Jika Permainan Timnas Indonesia Sekarang Jauh Lebih Atraktif Semenjak Dilatih Sintayong Meskipun Menantarkan Trophy Tapi Kotsin Membuat Para Pemain Mulai Memahami Bahwa Sepak Bola Dimainkan Dengan Taktik Oleh Sebab Itu Apapun Taktik Yang Dijalankan Sintayong Akan Bisa Diserap Dan Diimplementasikan Oleh Penggawa Timnas Garuda Saat Pertunjukan Di Atas Lapangan Nilai-nilai Tadi Bukan Hanya Diserap Oleh Timnas Indonesia Di Level Senior Tapi Timnas Indonesia Dan Bahkan PSSI Secara Keseluruhan Nilai-nilai Itu Pula Yang Semoga Kelak Menjadikan Timnas Indonesia Sungguh-sungguh Kekuatan Asia Yang Bukan Hanya Disegani Tapi Juga Bermartabat Oke guys Itu Antara Yang Dilakukan Oleh Coach Sintayong Sebenarnya Saya Ketika Indonesia Menentang Irak Walaupun Kalah Saya Masih Menaruh Kepercayaan Yang Begitu Tinggi Terhadap Sintayong Dan Kekalahan Dengan Irak Itu Sebenarnya Tidak Memadamkan Kepercayaan Saya Ini Kepada Sintayong Kenapa guys Sebab Sintayong Telah Melakukan Banyak Perkara Untuk Kebangkitan Sepak Bola Di Indonesia Terutama Daripada Segi Taktikal Pemain-pemainnya Yang Dikatakan Oleh Admin Channel Ini Ada Berapa Empat Perkara Kelima Perkara Pertama Disiplin Kedua Pemakanan Ketiga Mental Dan Keempat Taktikal Itu Sebenarnya Bermula Di era Sintayong Telah Dilakukan Perkembangan Ini Sangat Baik Hanya Dengan Empat Tahun Sintayong Menerapkan Kesemua Format Kepelatihan Yang Diterapkannya Ini Telah Membuatkan Kebangkitan Kepada Sepak Bola Indonesia Bukan Sahaja Di Peringkat Timnas Senyara Tetapi Di Peringkat Umur Kelompok Umur Juga U17 U20 Dan U23 Kalau Tidak Mungkin Tidak Mungkin Indonesia Daripada U20 U23 Dan Senior Ini Akan Lolos Ke Piala Asia Ketahun Hadapan Tiga Peringkat Ini Yang Tidak Pernah Pun Dilakukan Oleh Mana-mana Coach Sebenarnya Jadi Saya Menonton Pelohonan Indonesia Dengan Eraq Memang Banyak Kekurangan Pemain-pemain Indonesia Itu Daripada Segi Cara Permainan Dan Sebenarnya Pengalaman Itu Yang Penting Yang Membuatkan Indonesia Itu Mungkin Agak Di luar Kebiasaan Berhadapan Dengan Pendukung Yang Begitu Ramai 65 Ribu Bermain Di Irak Itu Mungkin Dan Irak Sendiri Di Level Ranking Yang Jauh Lebih Tinggi Daripada Indonesia Dan Itu Membuat Pemain-pemain Indonesia Mungkin Agak Sukar Dengan Pelohonan Pada Malam Itu Tetapi Kalau Diikut Daripada Segi Perkembangan Sebenarnya Sepak Polar Indonesia Telah Menuju Satu Kejayaan Yang Begitu Baik Sekali Saya Setuju Dengan Admin Starting Eleven Ini Dengan Potensi Yang Ada Kepada Pemain Dan Yang Apa Yang Diterapkan Oleh Coach Ini Sebenarnya Telah Membina Banyak Mental Postur Tubuh Fisik Pemain Itu Lebih Berkembang Dengan Lebih Jelas Lagi Kadapan Mereka Tahu Identity Sebenarnya Mereka Main Bukan Asal Asalan Main Itu Kena Bersungguh Sungguh Main Jangan Terlalu Merendah Diri Kena Percaya Diri Itu Jangan Melihat Kepada Lawan Di Ranking Yang Tinggi Kita Harus Merendah Diri Tidak Jadi Coach Shin Sebenarnya Telah Melakukan Banyak Perkara Yang Membangkitkan Semangat Dan Mental Pemain Itu Jadi Di Saat Banyak Netizen Saya Baca Juga Komen Di Youtube Yang Lain Banyak Yang Menghujat Bagaimana Kekalahan Itu Berlaku Begitu Sukar Diterima Kekalahan Besar 5-1 Tetapi Sebenarnya Tidak Semua Yang Kita Inginkan Itu Akan Tercapai Sebegitu Kadang-kadang Dengan Kegagalan Itu Akan Membuatkan Satu Kejayaan Yang Besar Lagi Di Hadapan Kalian Masih Ingat Bagaimana Indonesia Dicoret Sebagai Tuan rumah Piala Dunia U20 Tetapi Akhirnya Menjadi Tuan rumah U17 Dan Pada Waktu Dicoret Yang U20 Itu Kan Piala Dunia Itu Tidak Lagi Di Indonesia Banyak Yang Menghujat Mengatakan Kata-kata Yang Kesat Dan Sebagainya Dan Banyak Pro Dan Contra Tetapi Akhirnya Apabila Indonesia Terpilih Semula Menjadi Tuan rumah U17 Itu Banyak Pula Yang Memuji Dan Sebagainya Jadi Setiap Kegagalan Pada Awalnya Itu Pasti Akan Beroleh Kejayaan Itu Yang Pastinya Jadi Kita Harus Mendukung Pelawanan Pelawanan Seterusnya Timnas Indonesia Dan Perkembangan Sepak Bola Di Indonesia Ini Sedang Melalui Prosesnya Empat Tahun Itu Tidak Cukup Untuk Proses Yang Sebenarnya Untuk Kejayaan Yang Begitu Jauh Tetapi Sekarang Ini Masih Dalam Perjalanan Proses Itu Jadi Kita Harus Percaya Pada Coach Sin Dia Akan Melakukan Sekonsisten Mungkin Untuk Membawa Indonesia Lebih Jauh Lagi Oke Guys Bagaimana Menurut Panen Kalian Terkait Dengan Perkara Ini Kalian Boleh Tulis Di ruang Kolum Kommentar Oke Sampai Kita Berjumpa Lagi Jangan Kedatang Majulah Sepak Bola Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Bye